Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ini sobat teman-teman semua Yang lagi bekerja tetaplah utamakan keselamatan dan kesehatan kerja Karena bahaya ada di mana-mana Sob, kali ini kita akan membahas truk tambang yaitu truk HD Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya Truk HD 1500 Komatsu dibuat untuk performa ditanjakan Khusus untuk aplikasi pertambangan dan kuari Truk HD 1500 Komatsu ini membantu mendorong tingkat produktivitas yang tinggi Selain kecepatan ditanjakan Truk HD dilengkapi dengan rem multijakran basah hidrolik di keempat sudutnya Rem berkapasitas besar yang didinginkan secara terus-menerus Juga berfungsi sebagai retarder yang sangat responsif Memberi operator rasa percaya diri pada kecepatan yang lebih tinggi saat berkendara Menuruni tanjakan Turun juga dapat dikontrol dengan menyetel kecepatan travel yang diinginkan dengan otomatis Retarder state control yang menggunakan retarder rem untuk mempertahankan setelan yang diinginkan dan menuruni jalan dengan percaya diri Truk HD 1500 juga mampu bermanuver di ruang sempit dan operator dapat dengan mudah bermanuver masuk dan keluar ruang sempit saat muatan atau kecepatan Penentuan posisi untuk membuang material Truk HD adalah salah satu industri yang dekat dan selalu bersentuhan dengan sektor tambang Bagaimana tidak? Kebutuhan industri pertambangan memang tidak bisa lepas dari hal-hal yang bersifat raksasa Hal ini memang menyesuaikan dengan kebutuhan sektor pertambangan Skala mengerukan hingga pengangkutan di area tambang adalah skala yang tidak bisa disamakan dengan di tengah pemukiman Kebutuhan material dalam jumlah sangat banyak tentunya membutuhkan alat-alat dengan kapasitas raksasa Guna memaksimalkan efisiensi waktu dan hiaya Bahkan sampai ban semuanya dikuasai oleh kendaraan atau alat berat di wilayah tambang Namun wajib diingat bahwa dengan skala alat-alat raksasa tentu saja sebagai manusia yang berkecimpung di sektor ini Dan wajib memperhatikan keselamatan kerja Sampai-sampai ada aturan di undang-undang yang mengatur terkait kriteria kecelakaan tambang Karena pentingnya hal ini untuk setiap individu di lokasi Di area pertambangan itu sendiri ada beberapa macam alat berat yang bisa dibilang selalu ditemui Salah satunya adalah dump truck, truk HD, truk artik, dan lain-lain Baiklah itu dulu video untuk hari ini Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!